Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aminah Nopita Sari Dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Da'wah Disini saya akan membuat video review jurnal Untuk memenuhi KKNDR Prodi 2022 Jurnal yang akan saya review berjudul tentang Urgensi Penggunaan Teknologi Media Dalam Implementasi Bimbingan dan Konseling Islam Penulis Asaid Hasan Basri Tanggal Review 26 Juli 2022 Nama jurnal, Jurnal Al-Israq Volume 1, 1 Maret 2018 Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Berbagai bentuk teknologi media Yang digunakan guru BK Dan teknologi apa saja yang paling sering digunakan Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Penggunaan teknologi media dalam implementasi bimbingan dan konseling di sekolah Populasi dan sampel Empat orang subjek yang terlibat dipilih secara purposif Yakni dua orang guru BK dan dua orang siswa Metode penelitian ini tergolong penelitian lapangan Dengan pendekatan deskriptif, kualitatif, adapun teknik pengumpulan data Menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka Hasil dan pembahasannya Hasil pembahasan media yang digunakan dalam bimbingan konseling Antara lain media berfasis manusia Berbasis teknologi cetak Media berbasis visual Media berfasis audiovisual Dan media berbasis komputer Sedangkan penggunaan media teknologi dalam bimbingan dan konseling Belum maksimal Hanya menggunakan tiga jenis headwear dan jenis software Headwear yang digunakan hanya handphone, laptop, dan LCD proyektor Sedangkan aplikasi program BK yang berupa software Hanya menggunakan program aplikasi sosiometri Dan faktor penghambat penggunaan teknologi Media bimbingan dan konseling Antara lain berupa faktor internal dan eksternal Faktor internalnya adalah kapasitas guru BK Dimana kompetensi guru BK terhadap perkembangan teknologi media Yang masih kurang Sedangkan faktor internal yang menjadi penghambat adalah Jumlah personil BK yang terbatas Atau tidak seimbang rasionya antara rasio BK dan jumlah siswanya Kemudian fasilitas saran dan sarana Yang ada juga belum memenuhi standar ideal layanan BK Kemudian kekurangannya dukungan sistem baik dari pihak sekolah Seperti tidak adanya upaya penambahan kemampuan personil BK Dengan melatih kemampuannya dalam menguasai teknologi Nah disini kesimpulannya berdasarkan hasil analisis penelitian Yang dipaparkan oleh penelitian terhadap permasalahan pada rumusan masalah Mengenai urgensi penggunaan teknologi dalam media, bimbingan, dan konseling Di SMK 1 Badegan Ponorogo Maka dapat disimpulkan bahwa Media yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling Antara lain media berbasis manusia Media berbasis teknologi, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, dan media berbasis komputer Sedangkan penggunaan media teknologi dalam bimbingan dan konseling belum maksimal Hanya menggunakan 3 jenis hardware dan 1 jenis software Headware yang digunakan hanya handphone, laptop, dan LCD proyektor Sedangkan aplikasi program BK yang berupa software hanya menggunakan program aplikasi sisi sosiometri Dan faktor penghambat penggunaan teknologi, media bimbingan, dan konseling Antara lain berupa faktor internal dan eksternal Faktor internalnya adalah kapasitas guru BK Dimana kompetensi guru BK terhadap perkembangan teknologi media masih kurang Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah jumlah personil BK yang terbatas Atau tidak imbang rasionya antara personil BK dan jumlah siswanya Kemudian fasilitas saran dan prasarana yang ada juga masih belum memenuhi standar ideal Layanan BK kemudian kurangnya dukung sistem baik dari pihak sekolah Seperti tidak adanya upaya menambahkan kemampuan personil BK dengan melatih kemampuannya dalam penggunaan teknologi Sekian dari video review jurnal saya Aminana Pitasari Yang berjudul Urgensi Penggunaan Teknologi Media dan Implementasi Bimbingan dan Konseling Islam Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!